Selain peralatan akbar Piala Dunia U20, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau langsung stadion yang akan dipergunakan sebagai dunia pertandingan. Selain meninjau stadion Sijalak Harupati, Ketua Umum PSSI juga sebelumnya sempat meninjau langsung Stadion Gelora Sriwijaya Jakabari, Kalembang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir didampingi dua wakilnya Zainuddin Amali dan Ratu Tisha, mengecek kesiapan Stadion Sijalak Harupat jelang ditinjau ulang FIFA pada akhir bulan Maret ini. Stadion Sijalak Harupat merupakan salah satu stadion yang diajukan PSSI untuk menjadi salah satu venue Piala Dunia U20 bersama lima stadion lainnya. Saat ini perbaikan stadion sudah hampir rampung. Perbaikan masih terlihat di bagian tribun penonton dan perawatan rumput lapangan. Kami benar-benar bersungguh-sungguh hadir di sini untuk mendukung pemerintah daerah dan tentu apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat untuk memastikan enam stadion salah satunya tentu yang paling kita banggakan Stadion Jalak Harupat ini Kabupaten Bandung menjadi kebanggaan warga Jawa Barat Jangan sampai menjadi stadion yang FIFA coret Selain mengecek Stadion Sijalak Harupat sore yang Kabupaten Bandung pengurus pusat PSSI juga sebelumnya meninjau Stadion Jakabarik Palembang Setelah melakukan peninjauan, Erick Tohri mengakui kesiapan Stadion GSJ Palembang sudah baik Stadion GSJ Palembang sudah hampir menutaskan persyaratan kelayakan yang diminta oleh FIFA Namun masih ada beberapa catatan minor seperti perbaikan ruang VIP, kontrol room, dan bangku penonton yang harus segera dituntaskan Tim Liputan Kompas TV